pagi oke uncle jokowi ya ini kita lagi mau ke mengunjungi uncle ya, uncle visit uncle sadis ini kalau hari minggu suasananya kayak gini, karena tokoh-tokoh pada tutup kan pada tutup semua, jadi ya parkirannya agak berlimpah ya di sini juga tuh jadi memang uncle jokowi itu dikelilingi sama percetakan-percetakan gitu lihat dari sana tuh itu yang ada pohon gede itu taman topi Bogor, itu kalau hilang kelihatan langsung stasiun Bogor ya lagi digarap jadi alun-alun alun-alun kota Bogor nah suasananya begini, kalau hari minggu ih mau kemana emel kemana nih kemana nih masuk lagi uncle asik, uncle visit uncle? sadis yoi let's go deh yuk sedap oke deh oh mantap lagi ada ini ya ada pemotretan let's go let's go dah balik lagi sama gue di uncle visit may oh si ma eh kenapa namanya may sama kayak Imran juga ya nah kali ini ya di uncle visit uncle mengunjungi tempat gue sendiri sepertinya bukan tempat gue sini mitra gue auntie ya punya auntie jadi ini depannya kurang lebih seperti ini uncle geology anyway untuk tempat ini kalian bisa cek di video proses ngebangunnya dari nol sampai jadi seperti ini jadi kalian bisa lihat deh detailnya gimana memang gue suka secara secara apa ya finishing kayu tuh gue gak suka di kayak di kayak di apa di coating gitu gue lebih seneng natural ini arealnya lagi pagi-pagi ya kita janjian lagi mau coba menyamakan kalibrasi lah nah untuk teman-teman yang mau pakai warna yang berbeda dibanding set dasarnya untuk instalasi listrik pastikan simetris ya tidak ada belok gini belok belok kanan gitu karena akan kentara sekali ya miring dikitu pasti kelihatan menariknya kalau di angkol geologi itu adanya rooftop walah sebetulnya ini peluang atau potensi yang bakal digarap ya disini ya kalau di kita udah ada dana ya ini soal budget aja sih memang buat capek main nanti tiga ini kalau sore ada sunset disini ya arah sunset tuh enak sebenernya nih ya seru banget sebetulnya kalau bisa di tata dengan baik tapi ya kita lagi coba kumpul-kumpulin uang ya ini kan kalau ngambil angle gini aja nih waduh kayak di pantai kan ya kan pantai men kan Albert Einstein pernah bilang the true intelligence is imagination waduh kan berasa di Bali kan oh waduh ini Bali view keren banget nih sedap belakangnya kayak gini waduh kepe dah turun lagi ah wiii kangen lho gue loh sumpah ih gitu dong dibuka jadi cantiknya keliatan dan disembunyiin ya mana anak lu nyusu akhirnya sama cipu mana ayah nanti oh nanti oh ini auntie disini nih ya kan liat dong pesonanya ih makasih glowing glowing hehehe glowing in the dark nih kalau lampeng gelapin nyala dia nih hehehe keringep sebenernya oh iya uncle visit uncle nih iya uncle visit auntie lah oh iya auntie yes yes auntie luar biasa auntie apa kabar sih geng lu geng baik haa selamat ya udah resign ya enjir loh selamat ya kok gak serem sih eh dong cerita dong kenapa kok berani mengambil keputusan geng harus berani lah keren loh geng ini auto catik loh geng ini ngerang-ngerang banget gue sih iya jok lagi hahaha jok lagi jok lagi gorgeus 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 borges borges oh borges sekolahani ya tau nih lagi pada kalibrasi gue bingung lama banget ya gue udah ditungguin di rumahnya hahaha kuris siapa apa ini keneng gue nih kalau ada auntie di sini kayaknya apa ya Makanya gue jadi gak mau balik gitu, bingung kan antara mau pulang apa enggak ya Nanti kita gak baca dulu ya Eh, dimana? Si Anpa Gemay Halo Gemoy, iya apa kabar? Terus dulu dong, terus gini sama Anto, terus gimana? Gimana nih? Oh enggak sih Oh enggak, kenapa? Kamu mau masuk Youtube loh Masuk Youtube Anto Ih, Momen Sedat Lu kemana aja? Bagikan ke muka aja ya? Iya kan ngikutin lu bro Mantap Eh, biasanya kamu paling narsis loh Enggak Jangan lupa Kan gimana? Jangan lupa Like Comment Men Senang ya gue melihat Apa ya Ya hubungan yang Seperti keluarga itu Sungguh sangat Nikmat ya Dan gue juga berharap Uncle Joe Logi maupun Uncle Joe Ehm Opet-opet yang lain Ehm Mengedepankan apa ya Nilai-nilai family itu Cukup Dukutamakan ya Itu ini harapan gue Soalnya ya jadi bisa maksimal gitu Dan hari ini gue seneng banget Dengar Aunty resign Dari kerjaannya Ya gue berharap dia bisa fokus Total di Uncle Joe Logi Sehingga dia bisa memaksimalkan berbagai macam potensi dari Ehm Bisnis Kedai Kopi ini Ehm Asik ya Ini Reksa juga Ngebantu kita dari awal Ehm Daya tariknya ya Salah satu daya tarik Uncle Joe Logi Si Gorgeous Ya dengan Keseriusannya dia Tapi Kalau di sospe Lihatnya Ini banget Apa Tiktok kan Anak tiktok banget gitu Ehm Anyway Dalam proses Membangun bisnis itu Memang gak mudah Memang Penuh tantangan Tapi Ya gue percaya Dan Yakin Bila kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh Kita mengerjakan dengan serius Pasti akan ada Hasilnya Kan kata bukunya John St. Maxwell Dibilang Gak penting Kamu menang atau kalah Yang penting Kamu Daya juang untuk menang itu Yang lebih penting Kurang lebih ya Perjalanan gue kali ini Di Uncle Visit Menemukan kembali ya Apa Spirit mula-mula gitu Antusias awal-awal Membangun sebuah bisnis Ketika gue visit Gue selalu menemukan itu Dan Selalu memberikan insight ke gue Secara spirit Gue rasa gitu aja ya Di Uncle Visit kali ini Semoga teman-teman bisa dapetin sesuatu Dari Vlog gue ini Dan Thank you lah udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa subscribe Sebagai bentuk dukungan lo Terhadap channel ini Terima kasih telah menonton